Demokrat tak diundang ke bulan Bung Karno, PDIP minta maaf, ada etika politik. Partai Demokrat tidak diundang dalam puncak peringatan bulan Bung Karno di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu 24 Juni 2023. PDIP rupanya memiliki alasan tersendiri. Sekjen PDIP Hasto Cristianto mengatakan pihaknya telah berbicara dengan Sekjen Demokrat Tekur Rifki mengenai acara tersebut. Ia pun telah menjelaskan alasan tidak diundangnya partai berlambang mersi tersebut. Jadi saya komunikasi dengan Mas Tekur Rifki terkait acara ini karena memang ini adalah konsolidasi partai dan kemudian kita intens komunikasi dengan teman-teman Partai Demokrat. Kata Hasto di GBK Senayan, Jakarta pada Sabtu 24 Juni 2023 dikutip dari Tribun News. Kepada Teku, Hasto telah menyatakan permintaan maaf karena Demokrat tidak diundang. Sebab PDIP menghormati etika politik lantaran Demokrat telah berkoalisi dengan PKS dan Nasdem dalam koalisasi perubahan. Namun ia meyakini tidak diundangnya Demokrat ke dalam acara tersebut tidak mengubah apapun. Kedua parpol tetap berkomunikasi intens pasca pertemuan Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi saya bilang sama Mas Tekur Rifki, Mas mohon maaf karena Demokrat ini kan ada etika politik bersama dengan PKS dan kemudian dengan Partai Nasdem. Yang penting kita komunikasi secara intens dan setelah ini kita lanjutkan apa yang sudah dilakukan antara Mbak Puan Maharani dan Mas Ahaye. Pungkas dia, Undang Andika Ada pun PDIP yang mengundang mantan Panglima TNI Jendral Purnawirawan Andika Perkasa ke puncak peringatan bulan Bung Karno di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu 24 Juni 2023. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan Andika diundang karena sebelumnya sempat turut serta nyekar saat peringatan wafatnya Bung Karno. Lalu Andika pun disebut sempat berkomunikasi dengan Megawati Soekarno Putri. Kami undang Pak Andika karena sebelumnya beliau sudah nyekar pada peringatan wafatnya Bung Karno kemudian berkomunikasi sama ibu. Terang Hasto pada Sabtu 24 Juni 2023 dikutip dari Tribunews. Dan beberapa hari sebelumnya saya juga bertemu dengan Pak Andika, imbu dia lagi. Hasto juga menjawab kabar Andika Perkasa bakal menjadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo. Menurutnya, tim pemenangan masih belum dibentuk karena masih menunggu mandat dari Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Tim pemenangan belum dibentuk. Hanya demikian pada saat mengumumkan Pak Ganjar kan memberikan mandat kepada Mas Prananda. Juga Mbak Puan Maharani terkait dengan pemenangan. Ungkap dia. Nantinya, kata Hasto tim pemenangan bakal baru dibahas setelah koalisi terbentuk dan jawabres Ganjar telah terpilih. Hal yang pasti tim pemenangan merupakan cermin dari gabungan parpol dan relawan Ganjar. Nanti setelah partai-partai bergabung, setelah cawapres yang diputuskan, kemudian dibentuk tim pemenangan yang merupakan cermin gabungan dari seluruh partai dan relawan dan bergerak bersama untuk kemenangan Pak Ganjar Pranowo. Jelas dia lagi. Kendati demikian, Hasto masih enggan merinci apakah Andika bakal memenuhi undangan hari ini. Namun, antusiasme kepada pihak yang diundang dalam puncak peringatan bulan Bung Karno 2023 sangat tinggi. Nanti kita lihat karena undangan-undangan sudah kita sebarkan dan kemudian antusiasme sangat tinggi. Tentu saja kami berharap mereka yang diundang nanti dapat hadir. Pungkas dia.